Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola volley Nasib Megawati Hangestri belum jelas, bintang senior Riz Sparks ancam mundur dari tim Naskore Riz Sparks berisiko kehilangan bintang mereka, Megawati Hangestri Pertiwi Yang kontraknya akan berakhir pada April tahun 2024 Padahal, Megawati Hangestri telah menjadi pemain kunci bagi Riz Sparks di Liga Korea Dengan mencetak 705 poin dari 33 pertandingan Namun, klub yang bermarkas di Daejeon itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan nasib Megawati Hangestri Hingga saat ini, belum ada tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan kepada pemain yang dijuluki Megatron itu Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan pemain senior Riz Sparks Yang sebagian besar juga merupakan anggota tim Naskore Kami tidak bisa menerima keputusan klub yang tidak menghargai Megawati Hangestri Dia adalah pemain terbaik kami dan salah satu pemain terbaik di Liga Korea Dia telah memberikan banyak kontribusi bagi Riz Sparks, baik di dalam maupun di luar lapangan Ujar salah satu pemain senior Riz Sparks yang enggan disebutkan namanya Pemain tersebut menambahkan bahwa jika klub tidak segera mengubah sikapnya Maka ia dan beberapa rekan setimnya yang juga bermain untuk tim Naskore akan mengambil langkah drastis Mereka akan mundur dari tim nasional sebagai bentuk solidaritas kepada Megawati Hangestri Kami tidak akan tinggal diam melihat teman kami diperlakukan seperti ini Sempat ragu saat ditawari gabung Riz Sparks Pertiwi, Megawati Hangestri ungkap sosok spesial yang yakinkan dirinya untuk main di Liga Korea Megawati Hangestri Pertiwi ungkap sosok spesial yang membuat dirinya bisa berkarir di Liga Korea bersama Riz Sparks Padahan, Megawati Hangestri awalnya sempat ragu-ragu ketika mendapat tawaran dari Sang Aja Untuk bermain dengan Riz Sparks di Veli Guit tahun 2020 dia sampai tahun 2024 Berjalanan panjang dilalu oleh Megawati Hangestri Pertiwi Dulu pada akhirnya berlabuh dengan Riz Sparks untuk berkompetisi di Liga Korea Kevoli Putri Timnas Indonesia itu dipilih oleh pelatih Riz Sparks Koh Yeo Yee Melalui ASEAN Draft Quarter yang baru diberlakukan di Liga Korea pada musim ini Awalnya ragu kayak lama, terus harus ninggalin mama sendirian gitu kan Terus akhirnya komunikasi sama mama gimana enaknya, kata Mega Terterus mama akhirnya mengizinkan Ria udah enggak apa-apa cari pengalaman di luar kayak gitu kan coba Ujarnya Kan ini negara Asia pertama buat Mega, bukan Asia Tenggara dan benar-benar Asia Tambahnya Riz Sparks harus menunggu Megawati data Keberhasilan Riz Sparks melaju ke playoff Liga Voli Korea Selatan bertepatan dengan kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi di tim asal kota Daijeon tersebut Tim bernama lengkap Daijeon Jung Kwanjang Riz Sparks itu melangkah ke playoff setelah EBK Altos kalah dari Pink Spiders pada laga yang berlangsung selasa 5 Maret Kekalahan itu membuat EBK Altos tak akan bisa menyamai poin Riz Sparks Saat ini EBK Altos memiliki 46 poin dengan 3 laga tersisa Tim dari kota Hwa Siong itu hanya bisa meraih 55 poin Sementara saat ini Riz Sparks mengoleksi 58 poin ini Ini merupakan kali pertama dalam 7 tahun Riz Sparks bisa melangkah ke playoff Kine setelah kedatangan Megawati Riz Sparks kembali merasakan atmosfer persaingan juara Megawati tak seorang diri membawa Riz Sparks bersinar musim ini Giovanna Milano, Lee Soe Young, Jong Ho Young, Noh Han Dan pemain-pemain lain turut tampil atif di bawah arahan pelatih Koh Yee Je Sehingga bisa menorehkan kemenangan-kemenangan Guna menembus posisi 3 besar saat ini Terima kasih telah menonton! Kapten Riz Sparks sekaligus serkan Megawati berstatus bebas transfer Jadi rebutan musim depan Kapten tim Dae Jeon Jung Kwan Jang Riz Sparks, Lee Soe Young Akan berstatus agen bebas pada akhir musim Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 Situasi tersebut membuat Lee Soe Young berpeluang diambil Atau hengkang ke klub lain musim depan Padahal peran Lee Soe Young cukup penting bersama Riz Sparks Termasuk saat ia membantu timnya mencatatkan kemenangan ke-6 beruntun Saat menghadapi Suwon Hyundai E.C. Hillstad di Suwon Gymnasium Kesabtu Tambahan 2 poin dari laga tersebut Membuat peluang lolos Riz Sparks ke kompetisi pasca musim Yang disebut musim semi pada Liga Voli Korea cukup besar Riz Sparks belum pernah merasakan babak playoff lagi sejak musim tahun 2016 sampai tahun 2017 atau selama 7 tahun Jika berhasil Lee akan menjadi bagian dari sejarah tim Lee Soe Young yang tidak yakin mendapatkan kontrak agen bebas yang bagus karena operasi bahu Membalikan keadaan dengan memamerkan kesuksesannya setelah Kameback Pemain berusia 29 tahun itu mengalami cedera serius Liga menlutut kirinya robet saat pertandingan latihan tim nasional Pada Juni tahun 2017 Atau satu musim sebelum agen bebas pertamanya Lee yang segera menjalani operasi Kameback Kelapangan lebih awal dari yang diharapkan pada Januari tahun 2018 Penggemar Voli Korea pernah anggap pelatih Riz Sparks gila Karena ambil keputusan untuk rekrut Megawati Hangistri Keputusan pelatih Riz Sparks Koh Ye Jin Yang memilih Megawati Hangistri Untuk mengisi kuota pemain asing timnya sempat dikritik oleh penggemar Voli Korea Rekah Ye Jin bahkan dianggap gila Karena memilih Megawati Hangistri Pertioy Untuk ditempatkan sebagai oposit dalam tim Riz Sparks Megawati Hangistri memainkan peran sebagai pemain asing di Riz Sparks Bersama Giovanna Milana yang berasal dari Amerika Serikat Beli musim pertamanya bersama Riz Sparks Megawati Hangistri langsung mencuri perhatian Usai menjadi top skor di Liga Korea Dengan perolehan 705 poin Havoli asal Jawa Timur itu juga berhasil mengantarkan Riz Sparks Menempati posisi ketiga kelas men 5 late year tahun 2023 Sampai tahun 2024 Dan selangkah lagi lolos ke playoff musim semi Kegimilangan Riz Sparks di musim ini Membuat salah satu penggawa asing mereka yaitu Megawati Hangistri Pertioy Menjadi sorotan di Korea Mereka memberikan apresiasi terhadap performa Megawati Hangistri sejauh ini Meskipun sempat meragukan pevoli asal Indonesia itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!